Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mempresentasikan Mata kuliah manajemen operasional Untuk perkenalkan, perkenalkan nama saya Bintang Suisto Ipowo Dengan nomor NIN 2892-150293 Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam B1 Nah, daripada lama-lama, mari kita lanjut ke materinya Soal 1, Anda terlibat dalam sebuah tim pengembangan produk baru Untuk membuat notebook atau laptop Untuk keperluan mahasiswa video editing di kampus Buatlah rencana produk dengan menggunakan host of quality Functional requirement atau layanan yang perlu disediakan Yaitu disini kita ada desain laptop, banyak promo, material bagus, dan berkaransi Lalu, customer requirement atau explicit and implicit Atau bisa digunakan keinginan customer Yaitu disini ada prosesor yang mengumpuni Layar AMOLED, memori internal besar, dan harga murah Lalu disini ada customer competitive assessment Disini ada kompetitifnya Disini ada laptop Samsung, laptop HP, dan laptop Apple Nah, ini adalah bentuk host of quality-nya Disini ada relationship Disini ada strong Dengan lambang lebih dari Poinnya 9 dan moderate Dengan lambang sama dengan Poinnya 3 dan weak Poinnya 1 dengan lambang Lebih kecil Disini ada customer requirement Dan functional requirement-nya Dan disini ada important kita dinilai dari 1 sampai 4 Disini yang paling penting itu 1 Prosesor yang mengumpuni Layar AMOLED, memori internal besar, dan harga murah sampai poin 4 Baik, disini kita bisa menilai bahwa Prosesor yang mengumpuni dengan desain laptop Disini relationship-nya itu bisa dibilang sama dengan Jadi kita kasih poinnya sama dengan poin 3 Layar AMOLED dengan desain laptop itu juga setengah-setengah saja Dengan lambang sama dengan Memori internal besar dengan desain laptop itu tidak ada relationship-nya Harga murah dengan desain laptop itu tidak ada Karena biasanya dengan desain laptop yang bagus Harganya itu tidak terjalan cat Tidak murah juga Selanjutnya disini ada prosesor yang mengumpuni Dengan banyaknya promo itu tidak ada relationship-nya Karena biasanya prosesor yang mengumpuni itu sedikit promo Karena harganya biasanya mahal Lalu layar AMOLED dengan banyak promo tidak ada Memori internal besar dengan banyak promo tidak ada Dan disini harga murah dengan banyak promo Itu relationship-nya itu strong Jadi kita kasih lambang lebih dari Dengan poin 9 Lalu prosesor yang mengumpuni Dengan material yang bagus Itu kita kasih lambang sama dengan Layar AMOLED dengan material bagus Tidak ada relationship-nya Memori internal besar dengan material bagus Itu kita kasih sama dengan juga Lalu harga murah dengan material bagus Itu tidak ada relationship-nya Prosesor yang mengumpuni dengan bergaransi Itu relationship-nya sangat besar Karena biasanya prosesor yang bagus Garansinya itu lumayan lama Layar AMOLED dengan bergaransi Itu kita kasih week saja Karena biasanya garansinya tidak terlalu lama Memori internal besar dengan garansi tidak ada Harga murah dengan garansi tidak ada Karena biasanya harga murah itu Hampir tidak ada garansi Jadi kita ada relationship-nya Lalu disini kita langsung ke correlation Itu ada di segitiga yang di atas sini Disini ada sangat berhubungan kita kasih plus Berhubungan kita kasih min Tidak berhubungan kita abaikan saja Baik disini ada desain laptop Dengan banyaknya promo Itu tidak ada hubungannya Karena biasanya desain laptop yang bagus Biasanya tidak banyak promonya Lalu dengan desain laptop Dengan material yang bagus Itu sangat berhubungan Karena desain laptop yang bagus Itu juga biasanya materialnya juga sangat bagus Lalu desain laptop dengan bergaransi Kita kasih minus saja Yaitu berhubungan Karena desain laptop Kadang-kadang juga desain laptop yang bagus Kadang-kadang juga memiliki garansi Lalu kita lanjut Banyaknya promo dengan material yang bagus Tidak ada Banyaknya promo dengan bergaransi Biasanya ini sangat berhubungan Karena banyaknya promo Itu maksudnya adalah garansinya Yang lumayan banyak Banyak dan lama Material yang bagus Dengan bergaransi Itu kita kasih berhubungan saja Baik Lanjut Kita lanjut ke Lanjutnya Disini competitive assessment Disini Jika nilai 3 itu tinggi Nilai 2 itu sedang Nilai 1 itu rendah Disini customer competitivenya itu Ada assessment Competitive assessment ini ada Samsung, HP, dan Apple Disini jika prosesor yang mengumpuni Samsung itu prosesornya lumayan Jadi kita kasih poin sedang Lalu layar AMOLED ini kita kasih sedang juga Karena Samsung juga kadang memiliki layar AMOLED Memori internal besar juga lumayan Harga yang murah ini sangat kompetitif Karena Sangat tingginya kompetitif Karena Samsung harganya itu tidak Tidak termasuk harga murah Kadang Samsung itu harganya mahal Lalu Karena Jika Samsungnya itu harganya murah Biasanya Customer requirementnya itu juga Tidak bagus Untuk Designer Baik lanjut Ke laptop HP Itu ada prosesor yang mengumpuni Kita kasih poin 3 Karena laptop HP Prosesornya kadang-kadang Tidak terlalu bagus ya Layar AMOLED Disini Kita kasih poin 3 Karena saya jarang sekali menemukan Layar Laptop HP Yang AMOLED Disini memberi internal besar Dan saya kasih poin 2 Harga murah Saya kasih poin 1 Karena Di antara 3 ini HP adalah Laptop yang Paling murah Lalu Kita lanjut ke laptop Apple Prosesor yang mengumpuni Kita kasih poin 1 Karena prosesornya itu Tidak ada yang bisa menandingi Layar AMOLED Juga saya kasih 1 Karena layarnya Apple ini Sangat bagus Untuk digunakan Mahasiswa Atau mahasiswi Untuk desainer Memori internal besar Saya kasih 1 Karena Apple itu Rata-rata memiliki Internal Laptop yang cukup besar Harga yang murah Saya kasih poin 3 Sama seperti Samsung Laptop Apple pun Memiliki harga yang lumayan Cukup tinggi Dan atau mahal Lalu kita lanjut Masih sama Komitif assessment Disini Kita bisa lihat Absolute important Kita bisa kalikan saja Seperti 9 Sama dengan sini Kita kalikan Yang poin 1 2 3 Kita lanjut ke Difficulty Dengan 1 Sampai 5 Disini Desain laptop Kita kasih 4 unit saja Banyak promo Itu 3 Material bagus Itu 3 Juga Bargarasi Itu 3 Juga Terima Karena disini Kita Perbandingan 1-5 Desain laptop Itu cukup Tidak terlalu penting Banyaknya promo Itu Lumayan penting Material bagus Juga 3-5 Yang penting Bargarasi Juga Lumayan penting Disini Targetnya Ini Ada Desain laptop 4 jenis Banyaknya promo 25% Material bagus 2 jenis Bergarasi 2 jenis Kita lanjut ke Definitif Assismennya Dari segi Desain laptop Samsung Ini Memiliki Sedang Desain laptop Karena Lumayan bagus Juga Tapi Tidak buruk Banyaknya promo Ini Bisa dibilang Satu Karena Samsung Bisa dibilang Sedikit Promonya Lalu Material bagus Itu 2 Bergarasi Itu juga 2 Karena Garansi Juga Samsung Ada Garansi Lalu HP Ini Desain laptop Itu 1 Karena Desain laptop HP Ini Kurang Bagus Banyaknya promo Itu 3 Karena Promonya Banyak Harganya Murah Lalu Material Bagus Itu 1 Karena Material HP Tidak Terlalu Bagus Juga Bergaransi Itu juga Satu Karena Harganya Murah Garansinya Juga Hampir Tidak Ada Garansi Ataupun Garansinya Hanya Sebentar Saja Lalu Kita lanjut Ke Apple Disini Apple Ada Desain Laptop Yang Bagus Cukup Desain Laptop Bagus Lalu Banyaknya Promo Itu Satu Lalu Material Bagus Itu Ada 3 Garansi Baik Ini Bentuk Keseluruhan House Of Quality Yang Saya Rasa Cukup Untuk Sebagai Perbandingan Seperti Soal Satu Untuk Pengembangan Produk Baru Membuat Notebook Dan Laptop Untuk Maasiswa Video Editing Menurut Saya Cukup Ya Baik Kita Lanjut Ke Soal 2 Disini Soalnya Adalah Perusahaan Anda Ingin Melakukan Ekspansi Dan Memutuskan Untuk Memilih Lokasi Baru Tim Anda Diberikan Alternatif Untuk Mendidikan Pabrik Baru Di Karawang Atau Bekasi Perusahaan Anda Adalah Perusahaan Peralatan Untuk Kegiatan Outdoor Atau Pencita Alam Dan Travel Tentukan Pilihan Anda Terkait Strategi Lokasi Pabrik Baru Berikan Faktor Faktor Dan Kondisi Apa Saja Yang Mendasari Pilihan Anda Dan Metode Yang Dugunakan Disini Jawaban Dari Saya Adalah Perusahaan Melakukan Ekspansi Ke Daerah Karawang Adalah Karawang Adalah Karawang Adalah Pilihan Yang Sangat Tepat Karena Membangun Pabrik Di Karawang Terbilang Murah Cukup Murah Tetapi Perusahaan Harus Membuat Toko Atau Cabang Di Berbagai Tempat Seperti Dekat Tempat Kegiatan Traveling Atau Outdoor Jadi Membuat Stand Stand Atau Toko Di Sekitaran Tempat Wisata Atau Kegiatan Traveling Atau Outdoor Wisata Itu Seperti Hutan Pantai Pendakian Gunung Itu Tergantung Perusahaan Yang Kita Membuat Apa Maka Jika Diasumsikan Dengan Metode Variable Cost Maka Tingget Volume Produksi Perusahaan Akan Meningkat Karena Biaya Sewa Pabrik Lebih Murah Di Daerah Karawang Dan Strategi Penjualan Di Tempat Yang Ramai Dengan Customer Yang Memerukan Produk Perusahaan Atau Outdoor Traveling Metode Variable Cost Sangat Cocok Untuk Strategi Ini Karena Dapat Menekan Biaya Overhead Pabrik Perusahaan Atau Biaya Produksi Yang Dikeluarkan Selain Tenaga Kerja Secara Langsung Maka Penghasilan Perusahaan Akan Lebih Besar Karena Memilih Provokasi Pabrik Yang Fleksibel Dan Harganya Terjangkau Tetapi Perusahaan Wajib Membuat Toko Atau Cabang Di Tempat Yang Strategis Maka Perusahaan Akan Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dari Biaya Produksi Biaya Bahan Baku Dan Penggemasan Seperti Yang Tadi Saya Bilang Perusahaan Wajib Outdoor Atau Traveling Itu Dan Metode Fix Kos Akan Sangat Cocok Jika Penjualan Dilakukan Secara Online Karena Perusahaan Tidak Perlu Menambah Biaya Untuk Pembuatan Toko Atau Cabang Yang Lain Jadi Perusahaan Hanya Perlu Membayar Biaya Sewas Pabrik Akan Tetapi Perusahaan Hanya Dapat Mengendalakan Penjualan Secara Online Hal Tersebut Risiko Hanya Terihat Oleh Segelintir Atau Beberapa Customer Saja Atau Hanya Customer Yang Mengunjungi Sistif Penjualan Perusahaan Hal Tersebut Merugikan Perusahaan Karena Tidak Dapat Menarik Customer Diluar Minat Barang Penjualan Perusahaan Dan Saingan Yang Sangat Banyak Di Situs Online Dengan Harga Yang Relatif Kompetitif Karena Jika Perusahaan Melakukan Penjualan Secara Online Itu Biasanya Penjualan Dengan Perusahaan Perusahaan Lain Toko-toko Lain Sangat Kompetitif Di Pasar Online Dengan Harga Harga Yang Relatif Kompetitif Juga Baik Saya cukup Sampai Sini Presentasi Saya Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh